Intro Ada begitu banyak penyerang top yang punya nama besar di sepak bola dunia Namun, ada sosok yang begitu ikonik dan sulit dicari padanannya Striker yang akan selalu dikenang penyerang tersebut adalah Filippo Injagi Jika disenjajarkan dengan para penyerang hebat di generasinya Yang memiliki tendangan geledek seperti Batistuta Maestro dribble Ronaldinho Pelari cepat Thierry Henry Dan tukang sundul mau TBR berubah Filippo Injagi Seolah hanya striker tanpa kemampuan mumpuni Tendangan atau sundulan kepalanya biasa saja Menggiring bola Apalagi lari Bisa dikatakan salah satu striker yang malas Sampai disini setuju? Tapi guys, ada satu keunggulan Injagi Yang hampir tidak dimiliki oleh seluruh striker top di dunia Apa itu? Yakni keahlian meloloskan diri dari kenyataan Eh, salah 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 Yakni keahlian meloloskan diri dari jebakan offside Hingga berbuah gol yang sangat unik Bisa disebut Ini adalah sebuah kemampuan istimewa Filippo Injagi Berpadu dengan naluri gol dan cerdiknya mencari ruang di dalam kotak penalti Injagi Tidak punya kecepatan Dan dribble Atau kemampuan istimewa dalam duel satu lawan satu Tapi Dia punya banyak trik Untuk mencetak gol Begitu banyak frasa menarik tentang Injagi Paling populer Mungkin milik manajer legendaris Manchester United Si Raleck Ferguson Anak itu Pasti dilahirkan dalam posisi offside Kata si Raleck Injagi Pasti dicatat sebagai salah satu pemain terbaik Dalam sejarah Milan Dia begitu menyenangkan untuk disaksikan Seorang tipikal striker yang membuat para pemain bertahan gemetar Dia Adalah seorang legenda Begitulah Fergie melanjutkan Walau sempat memberi sindiran Si Raleck Juga pernah memberi pujian pada kiprah Injagi Yakni pada 2010 Dia mengaku sangat senang melihat aksinya Ketika membobol gawang Real Madrid Ada lagi Ungkapan Fikas Dorasu Mantan rekan steam Injagi Dia Model pemain yang bisa mendapatkan asis Dari tiang gawang Menurut Jeb Stam Injagi Tukang diving Jimmy Carragher Mantan back Liverpool Menyebutnya Sebagai penyerang yang paling sulit dijaga Sementara Roberto Carlos Yang kerap menghadapinya ketika berbaju Inter Milan Menyebutnya sebagai seorang pemain Yang mampu memberi solusi di tengah kebuntuan timnya Tetapi Dari sekian banyaknya komentar Memang Tidak ada yang memuji kualitas teknik Yang dimiliki Injagi Sebagai penyerang Tapi Yang paling menarik Adalah komentar Johan Cruyff Yang mengatakan Dia tidak bisa bermain bola Dia Hanya selalu ada di posisi yang tebak Begitulah komentarnya Injagi Dinilai hanya pemain beruntung Untuk hal ini Kayaknya banyak yang setuju ya Sebelum kita masuk ke titik sukses Injagi Kita akan mundur jauh ke waktu pertama Injagi memulai karirnya Filippo Injagi Lahir pada 9 Agustus 1973 Di Piacenza, Italia Injagi Memulai karir di tempat kelahirannya Piacenza Pada 1991 Dia mendapat kesempatan untuk bermain di sepak bola profesional Pada titik ini Performa Injagi Tidak langsung menanjak Dan sempat dipinjamkan ke Verona Pada 1994 Kemudian dijual ke Parma pada musim berikutnya Dengan harga 52 miliar rupiah Bersama Parma Dia terbilang gagal Karena tak mampu bermain impresif Dirasa pembelian gagal Akhirnya Pilih poin Injagi Dilego ke Atalanta Dengan harga yang sangat murah Yakni 1,6 miliar rupiah saja Pada musim 1996 Namun siapa sangka guys Atalanta Adalah titik kemajuan Injagi Pada musim pertamanya Dia menjadi pusat perhatian Karena mampu menyebet gelar top skor seri A Usai mencetak 24 gol pada akhir musim tersebut Setelah itu Jalan Filippo Injagi Berjalan mulus Kesuksesannya menjadi top skor seri A Membuat Juventus kepincut Dan mendatangkannya pada Juli 1997 Bersama Sinyonya Tua Injagi semakin menunjukkan tajinya Berkostum Lafekia Sinyora Selama 4 musim Ia membukukan 89 gol Dari 165 pertandingan Puncaknya Adalah ketika memutuskan bergabung dengan AC Milan Pada Juli 2001 Hingga pensiun pada 2012 Bersama Irosoneri Super Pippo Bisa dibilang hampir memenangkan segalanya Mulai dari trofi seri A Hingga Liga Champions Ditopang oleh para gelandang terbaik di masanya Seperti Riccardo Kaka Clarency Dorff Gattuso dan Andrea Pirlo Dalam 11 musimnya bersama Milan Ia mampu menjadi predator mematikan Meskipun Dengan skill yang sangat-sangat biasa Injagi Mampu mencetak 126 gol Dan 34 asis Dari 300 laganya bersama Milan Pada level Timnas pun Injagi menjadi salah satu pemain penting Dalam sejarah Timnas Italia Pilipo Injagi Adalah pemain paling sering offside Dalam sejarah sepak bola dunia Tak heran Jika dia dijuluki si Raja Offside Uniknya guys Ia juga sering menipu barisan pertahanan lawan Dan lepas dari perangkap offside Sebelum menyarankan bola ke dalam gawang Striker seperti Injagi Memang unik Hampir sepanjang 90 menit guys Dia seperti tidak melakukan apa-apa Tetapi Pada satu waktu ketika naluri golnya datang Lawan dibuat terpana Dia adalah pakar Dalam melewati jebakan offside Barangkali 12 kali terjebak offside Tetapi Satu kali lolos Dia langsung mencetak gol Pipo Begitu panggilannya Tipikal pemain yang selalu antusias di lapangan Setiap kali terjebak offside Ekspresinya Akan tampak seperti orang kehilangan cincin kawin Dia akan merayakan gol dengan emosional Tidak peduli model gol seperti apa Yang ia ciptakan Banyak yang menyebutkan Jika Injagi Bisa saja melewatkan pertandingan tanpa mencetak gol Namun Dirinya tidak bisa melewatkan pertandingan Tanpa terjebak offside Injagi Mencetak banyak gol penting dalam karirnya Dia juga Sering mencetak gol lewat cara yang unik Mencetak gol sambil terjatuh Atau mencetak gol dengan tendangan Yang teknik dan sudutnya Bisa dibilang aneh Yang tak jarang Membuat penonton geregetan karenanya Bukan cuma terkenal kemampuan Meloloskan diri dari offside Dia juga salah satu striker Yang senantiasa dihinggapi Dewi Fortuna Dengan segala keberuntungannya Seperti satu momen Yang akan selalu diingat Momen ajaib Yakni gol keberuntungan Injagi Yang sangat dikenang publik Yaitu Gol kegawang Liverpool Di final Liga Champions 2007 Bukan lewat skill Kelas Dewa layaknya Riccardo Kaka Tetapi Lewat keberuntungan Dan penempatan posisi Injagi Mencetak gol dengan punggungnya Punggungnya aja bisa bikin gol guys Gol tersebut Bermula dari tendangan bebas Yang dieksekusi Andrea Pirlo Insting tajam Membawa Injagi bergerak Menjauh dari pagar betis Bola yang dilepas Pirlo Kemudian mengenai punggungnya Dan membuat Pepe Reina terkecoh Pirlo Melakukan selebrasi Begitupun Pilih Po Injagi Namun Gol tersebut resmi Menjadi milik Injagi Dan akan selalu dikenang Sebagai momen ajaib Dari Super Pipo Selain itu guys Ia juga mencetak gol Penentu kemanangan Milan Dengan gol yang jika dilihat Kita mungkin akan merasa kesal Karena dengan tendangan sepelan itu Bola memasuki gawang Seperti niat gak niat cetak gol gitu guys Iya gak sih Dari koleksi trofi Injagi pun boleh berbangga diri Ia memenangi Serie A 3 kali Coppa Italia 1 kali Liga Champions 2 kali bersama Milan Piala Super Eropa 2 kali Dan Piala Dunia Antar Glub sekali Bersama timnas Italia Dirinya ikut mengantarkan Gliazzuri Menjuarai Piala Dunia 2006 Di Liga Champions Injagi menjadi pemain Italia tersumbur Dalam sejarah Dengan mencetak 46 gol Di kompetisi Eropa terakbar itu Ia mengalahkan Alessandro Del Piero Yang hanya mencetak 42 gol Apapun kata orang Harus kita akui Pilih poin jagi Adalah mesin gol Sepanjang karirnya Dia telah mencetak 288 gol Sebuah pencapaian yang bisa dibilang subur Untuk seorang striker Terima kasih telah menonton!